Oke teman-teman saat ini kita sudah berada di booth Mitsubishi Fuso Di booth satu ini itu kebanyakan produknya adalah truk ya teman-teman Tapi ternyata ada satu produk bis yang ada di Mitsubishi Fuso ini Inilah dia armada prototype yang dipamerkan di Gias 2024 ini Yaitu varian Counter FE84G BC Dan ini merupakan sebuah prototype Artinya ini adalah produk pengembangan dari produk sebelumnya teman-teman Yuk langsung aja kita intim Oke kalau dari segi looknya bis ini menggunakan karoseri Tentrum ya teman-teman Nanti kita bisa lihat logonya logo Tentrum disini Tau sih kalau gak salah ini namanya body navigator Kalau kurang tepat boleh dikoreksi ya di kolom komentar Nah terus karena bis ini tuh basisnya adalah bis medium Jadi bis ini gak terlalu besar dan juga gak terlalu panjang gitu teman-teman Cuman unit yang satu ini dimensinya emang lebih panjang dari versi sebelumnya Yuk langsung aja kita geser sebelah Dari sini kita bisa lihat ada keterangan 4.200 long wheelbase Ini menandakan bahwa bis ini memiliki wheelbase lebih panjang yaitu 4.200 nm Kalau dari segi look basically sama ya dengan bis Gagong pada umumnya Leverinya bis Gagong itu khas banget seperti ini Nah lengkap dengan tulisan long wheelbase Ini ada dua tulisannya long wheelbase di atas semua yang di bawah Nah gitu teman-teman Mirip banget kayak avante gitu ya belakangnya gitu Tapi sebenarnya ini kayak versi mediumnya avante kayak gitu Nah disini ada tulisannya long wheelbase protonite Dan di atasnya ada tulisan navigator itu adalah nama bodi dari bis ini Yuk kita langsung menuju ke interiornya Yuk langsung aja kita masuk ke dalam Nah karena bis ini adalah bis medium Jadi ya posisinya kurang lebih seperti ini ya teman-teman Jadi ruang kemudiannya seperti ini Yang gak terlalu tinggi tapi juga gak terlalu pendek juga Di bagian tengah sini ada tuas perseneleng Terus kemudian ini model dashboardnya kurang lebih seperti ini teman-teman Ini ada kontroler apa ya ini? Kayaknya kontroler lampu deh Keren banget sih Kayak gitu Nah Untuk interiornya sendiri kurang lebih seperti ini ya teman-teman Standar bis medium pada umumnya Nah disini juga menggunakan konfigurasi C22 Ini menurut saya cocok untuk bis dengan kelas non-ekonomi Atau kelas patas teman-teman Kelas patasnya bis bagong kan juga ada yang medium ya di rute-rute tertentu gitu Nah ini juga menggunakan model kursi yang lebih lebar Tapi sebenarnya gak lebar-lebar banget sih Ini juga posisi apa namanya gangnya Sebenarnya gak terlalu sempit tapi juga gak terlalu lebar gitu teman-teman Kursinya juga sebenarnya gak gede-gede amat Gak kayak yang bis big bus gitu ya Tapi ini muat untuk konfigurasi C22 Saya yang tingginya 163 cm aja Untuk duduk di kursi ini masih cukup nyaman sih sebenarnya Nah Begini teman-teman Nah cuman karena saya duduknya disini Kalau misalkan kita Kalau misalkan kita repeng ke belakang Ini tentu mengganggu penumpang yang ada di belakang Karena jaraknya ini cukup sempit gitu ya Karena bis ini masih dalam bentuk prototipe Jadi segala bentuk interiornya itu bisa di custom teman-teman Bisa jadi bis ini diisi dengan konfigurasi C21 Atau mungkin C22 tapi lebih longgar gitu Di bagian atas ada bagasi Ini bagasinya model-model yang terkutup itu bisa dibuka Kalau medium yang kayak gini Dipasang bagasi sih cocok aja gitu Jadi biarpun dipasang bagasi Space dari kursi menuju ke hatap itu gak terlalu pendek juga Saya masih bisa berdiri dengan sempurna di tengah-tengah sini teman-teman Dan apabila saya berada di kursi ini Memang posisinya agak kepentak gini Ting 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 gitu Dia agak menuduk gini teman-teman Ya gak apa-apalah Terus juga untuk kemengkapan safety Seperti biasa Setiap kursi juga disediakan safety belt teman-teman Kayak gini Dan tidak ketinggalan di bagian belakang Ada pintu darurat Yang bisa dimanfaatkan dalam keadaan darurat tentunya Selain ada pintu darurat Juga ada ini Alat pemecah kaca ini sepertinya wajib ya teman-teman Pemerintah pun juga mewajibkan adanya Alat pemecah kaca dan juga pintu darurat ini Untuk setiap unit bis Halo teman-teman Kali ini saya Indra Prima Setiawan Akan mereview sedikit Tadi sebagian kita sudah dengarkan Penjelasan dari Wisnis Setiawan berkaitan dengan Eksterior Berkaitan juga dengan interior yang dihadirkan di line up Dari stand atau boot dari Mitsubishi Krema Yuda 3 berlian Di stand Fuso pada Gias 2024 Kita lanjut ke berikutnya Menurut claim yang saya dapatkan dari Fuso atau Mitsubishi sendiri Bis ini menggunakan sasis Yaitu adalah sasis shunter Kalau menurut saya Tadi tidak salah saya baca ya Berkaitan shunter FE 84G BC Ini dengan dimensi sekitar 7.130 mm Dengan lebar 2.035 meter Dan ada tinggi yang cukup proper untuk bis di kelas medium Dimana tingginya ini ada di 1.595 mm Dengan sumber roda yang cukup proper di kelasnya Dimana disini ada 3.850 mm Lalu ada satu hal yang menarik Menurut claim dari Mitsubishi sendiri Misin yang dihasilkan oleh bis ini Mampu menghasilkan tenaga sebesar 2.500 RPM Sebanyak 134 detik Dengan torsi di 4.118 Nm Secara basic dari dashboard yang dihasilkan oleh bis line up Dari Mitsubishi Fuso Center ini sendiri Tidak ada yang berubah Semua basic sama ya Mulai dari panel-panel yang tersediri Ini adalah panel-panel yang Ini adalah basic-basic panel yang disediakan oleh Tentrum Kemudian juga layar-layar yang dihasilkan Dan hampir sebagian masih di dashboard yang terkait dengan manual Dengan penunjukan untuk dari sisi jarum RPM Penunjukan RPM juga ada jarum kecepatan untuk kilometer Kemudian ada juga untuk indikator bensin Lalu kemudian hal yang perlu kita jadikan catatan Tadi sudah disampaikan Wisnu juga Untuk bis ini mungkin akan dipakai oleh salah satu customer yang sudah jelas Kita bisa lihat di luar di mana ada logo bagung ya Di mana nanti mungkin bis ini ada kemungkinan dipakai di kelas AKDP Antar kota dalam provinsi Biasanya bagung ada di kawasan di Jawa Timur Di jalur kantong khususnya di Kertasono Jombang, Surabaya dan sekitarnya sampai dengan Malang Lalu hal-hal menarik yang patut kita jadikan catatan Di sini juga cukup memperhatikan safety ya Di luar dari tadi sudah sampaikan berkaitan shiftback Ada apar yang disediakan oleh dari karoseri Tentrum Lalu kemudian kita sudah tahu sama-sama tahu bahwa Fuso Dengan brandnya, yang dibawakan oleh Kramayode Ketiga Berlian Cukup punya kekuatan long time yang akan digunakan oleh customer Itu salah satu kelebihan di mana untuk penggunaan keawetan dari sasis Ketersediaan dari suku cadang Dan kita sama-sama tahu bahwa produk-produk line up Trek-trek Fuso yang mungkin sampai sekarang kita bisa lihat di jalan Dengan umur-umur yang sudah cukup panjang Tetap bisa eksis dan memberikan nilai tambah bagi pengguna dan customer yang masing-masing Lalu selain itu dari hal-hal yang sudah kita review tadi Berkaitan dengan tadi disebutkan bahwa ini adalah sasis yang masih dalam bentuk prototype base Artinya ke depan akan ada pengembangan Baik itu pengembangan dari Tentrum selalu pihak karoseri Dan juga pengembangan mungkin yang disini bisa disajikan oleh dari Fuso itu sendiri Dari Kramayode Ketiga Berlian berkaitan dengan mesin Saya yakin input-inputan dari customer akan sangat berguna untuk penggunaan bis ini ke depannya Oke teman-teman tadi kita udah bahas baik dari segi interior dan juga eksterior Bis bagong dengan sasis kanter dan menggunakan bodi Tentrum Navigator ya teman-teman Yang menarik dari unit yang satu ini adalah Bis ini ternyata menggunakan sasis Mitsubishi Fuso Dimana kalau bis-bis yang lain kan biasanya pakai sasis-sasis yang udah familiar dengan bis ya Nah cuman kali ini Mitsubishi Fuso ternyata juga mengeluarkan produk berbasis bis ya teman-teman Nah ini kalau menurut Menda sendiri gimana nih? Menurut saya sendiri ini salah satu pergerakan yang baik ya Artinya Fuso bisa melihat pasar yang saat ini dimana pasar pemain di medium bis sendiri cukup ketat ya persaingannya Kita tahu di Laksana dia punya turista, betul? Kemudian di Adiputra dia juga punya jet bus MD ya, jet bus MD Yang kita sama-sama tahu mereka salah satu pemain inti lah di kelasnya Artinya disini Mitsubishi melihat perkembangan bahwa kebutuhan-kebutuhan transportasi yang khusus untuk kelas bis medium Sangat dibutuhkan yang nanti ini mungkin juga akan masuk ke perdesan-perdesan atau kota-kota kecil sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing penggunanya Artinya untuk saat ini untuk bis medium yang dipamerkan di Gias 2024 ini didominasi sama bis-bis kota ya Kalau di karuseri sebelah itu kan ada beberapa bis kota Ada bis kita Depok, ada bis medium yang masih belum ada namanya juga Ada juga bis medium untuk pariwisata Untuk yang satu ini bis mediumnya lebih cocok ke arah bis Bisa digunakan di AKDP Kemudian bisa digunakan Speknya harusnya cocok dengan pertambangan ya Yang kita sama-sama tahu bahwa Fuso dengan Bagong ini sebagai pengguna Salah satu customernya juga salah satu customer loyal Dan dia juga sangat aktif di pertambangan Dimana dia mengakomodir customer-customer di area pertambangan Sehingga dia untuk antar jemput karyawan ditambang Ini sebenarnya selain untuk antar kota dalam provinsi Antar tambang pun bisa ya sebenarnya Bisa betul Artinya ini bisa digunakan di berbagai medan sesuai dengan kebutuhannya Karena kalau kita melihat dari spesifikasinya juga Unit yang satu ini cukup proper juga ya untuk di area tambang gitu Oke terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai tonton Kita ketemu lagi di video selanjutnya Sampai jumpa